Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kisah yang sangat menarik Yang terjadi di Kesultanan Kanoman Cirebon Jadi Cirebon kan keratanya ada dua Yang pertama itu Kasepuhan Kemudian yang kedua Kanoman Nah ini peristiwanya terjadi pada masa Sultan Muhammad Komarudin I Atau Sultan Anom yang ke-6 Saat itu Belanda sudah masuk ke Cirebon Memporak-porandakan sistem Kesultanan Kasepuhan Maupun Kesultanan Kanoman Suka tidak suka, senang tidak senang Setuju tidak setuju Harus banyak berkomunikasi dan berkoordinasi Dengan company, dengan Belanda Nah di Cirebon itu ada perwakilan pemerintahan Belanda Yang berkantor di gedung negara sekarang itu Kalau dulu namanya Residen Cirebon Sehingga Sultan Muhammad Komarudin I Sehingga Sultan Muhammad Komarudin I itu sering datang ke gedung negara Atau ke Residenan Cirebon Untuk berkonsultasi dan juga berkoordinasi tentang pemerintahan di Cirebon Nah punya putra Muhammad Komarudin I itu Namanya sama Muhammad Komarudin II Kita juluki saja Jadi putra dari Sultan Muhammad Komarudin I adalah Muhammad Komarudin II Jadi daman dulu namanya itu antara ayah dan anaknya itu ada yang sama persis Nah Sultan Komarudin II itu waktu itu masih ABG lah Sering diajak kan ke Residenan Dan Residen Cirebon itu punya putri Namanya itu putri Del Amor Cantik wah pokoknya turunan Belandat ya Tinggi besar, gagah, putih Magnus lah gitu Nah nampaknya Muhammad Komarudin II itu senang Walaupun cintanya masih cinta dalam jarak jauh Bahasa sederhananya Mada Mendewek lah Dan putri Del Amornya sendiri juga gak tahu bahwa Ada seorang putra dari Sultan Anom yang senang pada dirinya Nah suatu saat putri Del Amor main Di daerah yang sekarang itu jadi gedung Bang Indonesia Cabang Cirebon Sekarang jalannya jalan Yosudarsu Tidak terlalu jauh dengan Kesultanan Kanoman Nah teman dari Sultan Komarudin II itu Menyampaikan ke Sultan Komarudin II bahwa Di gedung B itu Ya gak tahu namanya dulu apa Itu ada noni-noni Belanda lagi main Ada Del Amor Nah itu temannya Pangeran Komarudin II itu ngomong Waduh Pangeran Komarudin II kan senang banget tuh Langsung pokoknya dandan mandi pakai minyak wangi lah Langsung ambil kuda yang terbaik yang kelihatan gagah gitu kan Dan akhirnya dengan teman keluarga Kesultanan Kanoman Mendatangi gedung Bang Indonesia Nah Putri Del Amor kan ya cuek aja memang Dan wah dalam hatinya awas aja nih kamu Del Amor Saya kemat Jadi dikemat istilahnya tuh Dipelet lah Dengan ilmu pelet Apakah jarang goyang atau keboh kupak lah Pokoknya dipelet Dan dalam waktu singkat Langsung berhasil Akhirnya Putri Del Amor Gelepek Gelepek Tadinya menghina Mengejek malah sekarang mencari-cari Walaupun tidak secara terbuka Kenapa? Karena ya baik Ayah Anda dari Sultan Komarudin II Yaitu Sultan Komarudin I Itu juga tidak menyetujui hubungan antara Kesultanan Kanoman dan juga Kesultanan Sepuhan dengan Presiden Belanda Begitupun Ya ayah Anda dari Putri Del Amor Tidak mau Jadi Putri Del Amor menikah dengan keturunan Peribumi Jadi terjadilah Cinta di belakang layar Hubungan gelap Antara Pangeran Komarudin dan Putri Del Amor Masih ingkat cerita Halim tuh Eh Halim Hamil Putri Del Amor Jadi nampaknya hamil di luar nikah Nah bingung kan Waduh Dan Residen Belanda juga tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan Hanya memang sempat melihat Putri Del Amor tuh sering muruh Sering menyendiri Tapi sampai saat hamil Itu gak tahu Nah kemudian Pangeran Komarudin dan Putri Del Amor Berunding gimana ini Waduh ini air besar kan Buat Residen Belanda Residen Cirebon yang ada di kerucuk kantornya Kemudian juga dengan Kesultanan Kanoman Nah akhirnya singkat cerita Nah ini Kurang tahu persis ini Apalagi bayinya Sudah meninggal Atau masih hidup Bayinya tuh dibuang Dibuang kemana? Ke sungai? Enggak Kalau Nabi Musa kan ke sungai ya Terus ditemukan oleh istrinya Fir'on Kalau ini dibuangnya ke laut Tapi nampaknya tidak pakai bandul batu Jadi petinya tuh mengambang Terayun-ayun di ombak pesisir pantai Cirebon Dan akhirnya Kotaknya Itu terdampar di pantai Dekat di pelabuhan sekarang tuh Di pintu satu Dan ditemukan oleh nelayan Nah setelah dilihat petinya Wah ini petinya kan Bagus Kemudian ada janin Nampak janinnya juga sudah jadi Kayaknya sih hidup tadinya Waktu dibuang Ya tahulah pokoknya ada janinnya Aja ada bayi Dan Melayan di sekitar ini Penduga ini Pasti bukan bayi sembarangan ini Ini pasti dari keraton Karena petinya bagus Kemudian juga ada pokornya juga yang cukup bagus Tapi ini kan aib Bagi Kesultanan Kanoman Jadi Istilahnya tuh Pasukan delik sandinya Aja ribut Udah Nah akhirnya Bayinya Dengan peti Daripada Bayinya tuh Dikuburkan Di Pesisir Pelabuhan Cirebon Yang sekarang Akhirnya menjadi Jalan utama Dari Pelabuhan Cirebon Pintu masuk yang pertama Jadi dikubur disitu Bayinya Nah setelah dikuburkan Ada proses pembangunan jalan Wah dipindahkan Ketinggir Dekat ke jalan raya Sekarang tuh namanya jalan Benteng Nah ada pembangunan lagi Pembangunan apa Rumah tahanan Jadi akhirnya Ya sudah dibiarkan ada disitu Di rumah tahanan Ya makam jabang Bayinya Nah tidak sedikit Para pejiarah yang datang Dan itu kan jelas Mengganggu privasi Apalagi itu kan Rumah tahanan Dan akhirnya Jabang bayi ini Dipindahkan Kemana Kemakam Taman Pemakaman umum Jabang bayi Yang ada di Kesambi Jadi Taman pemakaman umum Tersebut Yang pertama itu berarti Makam jabang bayi ini Putra atau putri gelap Dari hubungan antara Pangeran Komarudin Dan putri De Almor Jadi di taman pemakaman umum Jabang bayi Makanya sekarang disitu Ada Nama Taman pemakaman umum Jabang bayi itu Diambil dari Jabang bayi yang dipuburkan Di taman pemakaman umum Tersebut Dan di Makam teman Pemakaman umum Tersebut juga Ada makam Puyut Krian Atau Istilahnya Kiai Anwaruddin Terus ada Makam dari Habib Muhammad Bin Syekh Atau lebih dikenal Dengan Kiai Ayibmu Yang punya Pondok pesantren Jagasatru Disitu juga ada Istrinya Kang Ayibmu Dan juga ada Gurunya Dari keturunan Habib Yaitu Al-Idrus Atau Al-Hajbi Dan makamnya Sangat sederhana Sama seperti Makam masyarakat Pada umumnya Hanya memang Lebih tertata rapih Dan Bagus Jadi itulah Kisah tentang Jabang bayi Hubungan gelap Antara putri De Almor Dan panggaran Komoruddin Menghasilkan Jabang bayi Dan nampaknya Ini tidak Dikehendaki Sehingga Lahirnya jabang bayi Wafat Apakah wafat Pada saat lahir Atau sengaja wafat Pada saat Dilarung ke laut Mimin juga Kurang tahu persis Yang jelas Jabang bayi ini Mengalami nasib Yang sangat Tragis Dan Para peziarah Di taman permakaman Jabang bayi itu Oleh juru kuncinya Disarankan Untuk tidak Menginap Jadi tidak boleh Menginap Jadi juru kuncinya Sempat bermimpi Bahwa Kok kenapa Sekarang orang Banyak datang Ke saya Korinya mungkin Kemudian begitu Peduli Ke saya Padahal dulu Saya kan dibuang Tidak digendaki Nah itu seperti itu Ya Mimpi yang dialami Oleh juru kuncinya Jadi Sejak saat itu Maka orang yang Datang Untuk berziarah Silahkan berziarah Ya Sebagai bentuk Penghormatan Atas pengorbanan Dari Jabang bayi Tapi tidak boleh Macem-macem Dan Dilarang untuk Menginap Ya Demikianlah Kisah tentang Jabang bayi Ya Putri Hubungan gelap Antara Pangerang Komarudin Dan Putri De Almor Gitu Nah Kemudian Untuk Menutupi Aib Itu Pihak Kesultanan Dan juga Residen Belanda Akhirnya Menikahkan Pangerang Komarudin Dengan Putri De Almor Dan dari Hasil Pernikahan Itu Dikarunai Satu anak Yaitu Pangeran Antara Nah Cuman Pihak Sesepuh Jadi Kesultanan Kalman Juga Bergendak Agar Pangerang Komarudin Menikah Lagi Dengan Orang Peribumi Itu Sehingga Beliau Akhirnya Menikah Dengan Keluarga Dari Kesultanan Kesepuhan Dan Punya Anak Namanya Muhammad Jul Karnain Sehingga Pada Saat Pangerang Komarudin II Wafat Akhirnya Yang Menggantikan Itu Bukan Pangeran Antara Yang Merupakan Putra Dari Putri De Almor Tapi Pangeran Muhammad Jul Karnain Yang Keturunan Asli Peribumi Dari Muhammad Komarudin II Dan Juga Dari Keluarga Kesultanan Kesepuhan Demikianlah Kisah Tentang Jabang Bayi Yang Makamnya Ada Di Taman Pemakaman Umum Jabang Bayi Kesambi Cirebon Kalau Salah Jangan Istilahnya Dibiarkan Dikoreksi Diperbagi Mohon Sarannya Tapi Kalau Betul Jangan Disalahkan Oke Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh